Oke, people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membuat sebuah CSS dimana ketika pengguna hover atau menyorotkan cursor morse-nya itu kepada menu ini maka menjadi warna biru dan sedikit tebal Oke, karena menu ini kalau kita inspect, dia berada di dalam navigation bar jadi kita perlu tembak ya, secara pelan-pelan Pertama, nav bar nav, nav item Jadi emang kalau enaknya sebagai seorang UI engineer atau front-end developer itu kita bisa menggunakan Google Chrome untuk urusan styling itu kita bisa lihat disini dia beradanya dimana nih, ini kelihatan semua tinggal copy paste sebenarnya tapi disini kita tulis manual aja Oke, setelah itu kita pilih color yang blue ya Terus kita butuh transisi biar gak terlalu kasar Nah disini kita bikin tebal aja seperti ini kita simpan lalu kita coba hover dia akan seperti ini Oke, menarik ya Nah selanjutnya di bagian desain ini kan warna dari menunya itu seperti ini ya, navy ya jadi kalau saat ini dia tidak menggunakan warna navy lebih ke gelap-gelapan seperti ini Nah jadi kita perlu memberikan warnanya caranya itu mudah, kita copy paste aja lalu efek hovernya dihilangin seperti ini Oke, setelah itu di bagian sini kita ganti dengan navy Oke, maka hasilnya akan seperti ini Oke, selanjutnya di bagian menunya ini terlalu mepet dibandingkan desain kan dia ada jarak sekitar 50 ya kanan-kirinya, berarti kita bisa atur kanan-kiri itu 25 aja jadi 25 tambah 25 itu 50 nanti Nah di bagian CSS kita perlu atur disini navbar nav, terus nav item oke, lalu kita kasih padding write-nya sekitar 25 piksel padding live-nya 25 piksel juga lalu disini kita kasih font weight-nya itu regular ya seperti ini terus juga untuk disini kita simpan dulu untuk melihat hasilnya oke, ini sudah sesuai ya dia ada jaraknya seperti ini 50 tapi kalau kita lihat dia tidak berada di tengah oke, pasti kalau kita inspect disini ada yang masih error nah disini tuh ada jaraknya terlalu jauh si my account ini walaupun dia satu menu tapi dia ngambil space-nya tuh terlalu jauh si ul-nya jadi kita coba lihat xtml-nya nah disini kita perlu hapus ya mxauto-nya biar tidak memberikan margin dan saat ini sudah berada di tengah seperti ini oke, menarik ya cuman untuk transisinya dia tuh agak kasar jadi kita harus memberikan transisi di ketika bagian sebelum di hover disini kita simpan oke, seperti ini mungkin karena ini terlalu cepat juga ya untuk transisinya oke, disini kita lupa memberikan sebenarnya saya ya bukan kita memberikan second jadi harusnya 0.3 detik nah sekarang tuh lebih halus ya seperti ini ya oke mungkin di bagian nav item tidak perlu nah seperti ini oke, jadi lebih halus menarik nah selanjutnya kita akan masuk kepada bagian brand disini kita harus mencocokkan dengan logo yang kita miliki saat ini oke jadi kalau kita lihat di xtml disini ada namanya navbar brand ini perlu kita copy aja lalu kita edit CSS-nya disini jadi pertama kita atur font weight-nya itu dia bold seperti ini lalu font size-nya itu sekitar 28 pixel dengan warnanya navy oke, kita simpan lalu kita preview maka hasilnya seperti ini dan sekarang sudah mulai terlihat ya sesuai dengan desain yang ada di figma tapi untuk bagian yang CTA ini untuk yang bagian hover itu nanti akan kita perbaiki sekarang biarin dulu aja seperti itu selamat menikmati 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 Terima kasih.